Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan minta kadernya yang maju di Pilkada agar tidak bohong, apalagi kalau sudah jadi pejabat nanti. Pernyataan agar kader PDIP tidak berbohong disampaikan Megawati di depan ratusan pengurus pusat PDIP, Bupati dan Wali Kota, serta Gubernur asal PDIP dari seluruh Indonesia di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu, Saudara. Megawati mengingatkan para kader untuk tetap disiplin, jujur dan kerja keras turun ke bawah, meski ada berbagai tekanan dan juga intimidasi. Dalam rilisnya Saudara, Megawati Soekarno Putri menekankan kader partai harus memenuhi sejumlah syarat kualitas. Pertama adalah disiplin, jadi kedua tidak boleh bohong. Bagi saya kalau kita berkomitmen die hard ya harus die hard, beneran. Kalau bohong lebih baik tidak usah daripada nanti sudah jadi pejabat tapi nanti berbohong. Lebih baik satu wilayah itu kosong, kata Megawati. Di acara rapat koordinasi DPC PDIP Majalengka, Sekjen PDIP Hasto Kersianto menyebut ada penolakan banyak pengurus cabang dan juga ranting di daerah terkait dengan wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Jokowi Dodo. Hasto bilang berpolitik harus punya prinsip soal isu Jokowi dan Gibran yang akan bergabung ke Partai Golkar. Hasto pun menjawab partainya lebih fokus pada pilkada dan urusan rakyat. Kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi. Kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PDI Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Di tengah pemanasnya hubungan keluarga Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, saling sindir terjadi antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kersianto dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Hasto meragukan Gibran yang berharap ada pertemuan Jokowi dan Megawati usai lebaran. Hasto ragu karena menurutnya Gibran suka berbohong. Menanggapi tudingan suka bohong dari Hasto, Gibran pun menjawab pernyataan Hasto meresahkan. Sering bohong ke PDIP, ini gimana mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan masalah itu nanti bisa terwujud mas? Pak Jokowi dan Bu Megawati kebanggaan? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif. Ketua Bidang DPP-PDI Perjuangan Komarudin Watubun membela pernyataan Hasto. Komarudin mengingatkan Gibran agar tidak berbohong karena pernah bilang ingin tetap berada di PDIP, tetapi ternyata maju pilpres. Komarudin lalu menyinggung soal status keanggotaan Jokowi dan Gibran yang disebut sudah bukan kader dari PDIP. Statusnya sebagai kader? Siapa? Gibran itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewek-cewek presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Ah orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja kita tahu lah. Jokowi dan Gibran pun bereaksi, Jokowi enggan menanggapi, sementara Gibran bilang dipecat dari PDIP, enggak apa-apa. Setelah PDI Perjuangan menutup pintu untuk keluarga, Jokowi, muncul isu Jokowi dan Gibran akan berlabuh ke partai Golkar. Gibran sendiri belakangan menyatakan, ia dan Jokowi belum bergabung ke partai manapun. Saudara, meski tahapan pemilihan presiden tinggal menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden, tapi residu pertentangan masih membekas nampaknya antara PDI Perjuangan dan juga keluarga presiden Jokowi Dodo. Berbagai diksi penolakan bahkan status keanggotaan keluarga Jokowi diungkit oleh elit PDIP. Meski ada upaya presiden terpilih untuk merangkul semua pihak pasca pil pres ini saudara. Pertanyaannya, apakah PDIP ini benar-benar telah menutup pintunya untuk keluarga presiden Jokowi Dodo? Dan mengapa pula ini elit PDIP kerap menyerang Jokowi Dodo dan juga Gibran? Meski gelaran pil pres ini sudah selesai, kita bahas bersama di Kompas Petang. Sudah ada Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga pengajar Fakultas Hukum UNHAS, Bang Hamid Awaluddin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Burhan dan juga Bang Hamid. Saya ke Bang Hamid dulu. Bang Hamid ini anda membacanya seperti apa nih? Pernyataan terbaru dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang, jadi kader itu harus disiplin dan jangan bohong. Jadi pertama, rekanan jangan disiplin itu berlaku internal. Ada para kader, disiplin, teguh, memegang prinsip. Ada pun soal kejujuran, itu berlaku kepada internal para kader, para pengurus, dan kepada publik. Ini kan konteksnya menghadapi pemilu kader ini kan? Jadi Ibu Megaw mengirim pesan kepada publik, partai saya sekarang mengutamakan integritas daripada yang lain. Nah, begitu juga kepada para kader. Wahai kader, salam pemimpin daerah, anda harus utamakan integritas anda. Kalau dulu-dulu kan, tema yang diusung PDIP itu kan adalah tema pembebasan, kebebasan dan demokrasi kan? Nah sekarang saya kira, khusus pemilu kader ini, dibawa ke pemimpinan Ibu Megawati, dia mengusung tema utama integrity. Integritas. Kalau dalam jabarannya itu, ya jujur, jangan berkata bohong, dan sebagainya dan seterusnya. Itu maknanya sebenarnya. Oke, ini mention kata tidak bohong ini berkaca pada pengalaman masa lalu kah? Mungkin ada yang seperti mau mention kader-kader sebelumnya, ada Bobi Nasution, Gibran Rakubu Mingraka, kemudian ada Presiden Jokowi Dodo sendiri. Karena kalau selama ini kan kita lihat, yang secara lantang mengkritikan, biasanya keluar dari sekjen PDIP. Ini dari ketum PDIP sendiri menyatakan, kader PDIP jangan bohong. Apakah anda juga melihat itu, Bang Hamid? Ya, secara eksplisit sebenarnya, beliau mengirim pesan itu juga, bahwa kader PDIP berdasarkan pengalaman empirik selama ini, terutama menjelang pemilu kemarin, banyak hal yang ditapsirkan kebohongan oleh teman-teman PDIP. Dan karena itu, tolong jangan anda berbohong. Cukup nih, saya mengalami nih, dibohongin kira-kira gitu ya. Kedepan, supaya melukada, jangan terulang lagi tuh. Itu makna terdalam dari pesan ketua umum PDIP perjuangan. Oke, untuk pilkada sebaiknya kader jangan bohongi saya lagi deh, sederhanya seperti itu. Mas Burhan juga melihat hal yang sama? Ada pesan tersirat yang disampaikan oleh Megawati Sekarang Putri ini? Ya bisa ditafsirkan ke sana. Mas Harstau kan memakai bahasa kalau istilah komunikasi politik low context ya. Jadi bahasa yang to the point, tidak bercabang. Jadi mudah sekali untuk ditafsirkan. Dengan menyebut bahwa Gibran berbohong. Sementara Ibu Mega itu memakai bahasa sebaliknya, high context. Jadi satu bahasa yang membutuhkan penafsiran atau interpretasi tersendiri terkait dengan apa dan mengapa pernyataan tersebut disampaikan. Disampaikan di depan para calon kepala daerah yang akan diusung oleh PD Perjuangan. Dan disampaikan dalam konteks penting yang menjaga integritas calon pemimpin nasional ataupun lokal. Jadi orang dengan mudah mengaitkan pernyataan Ibu Mega dengan apa yang sebelumnya disebut oleh Mas Harstau. Dan kalau kemudian benar tafsiran itu, berarti menunjukkan apa yang disampaikan oleh Mas Harstau sebagai sekjen, itu ya representasi dari pernyataan Ibu Mega. Jadi itu yang menjelaskan mengapa sekjen PD Perjuangan belakangan seringkali mengeluarkan pernyataan yang dialamatkan kepada keluarga besar Jokowi karena dianggap membohongi Ibu Mega dan PD Perjuangan terkait dengan Pilpres 2024. Oke, kemudian Mas Burhan sendiri nanti melihatnya apakah kritikan ataupun serangan dalam tanda kutip yang dilontarkan oleh PDIP baik dari Hastau maupun secara tidak tersirat oleh ketum PDIP, Megawet Sekorong Putina akan terus berlanjut? Iya, jadi ini bukan residu Pilpres mata ya. Dan kita tahu Ibu Mega punya karakter yang seperti itu ya. Jadi sejak insiden 2004 dengan Pak SBY, sudah 20 tahun itu berlalu dan sampai sekarang kita belum menemukan pertemuan antara Ibu Mega dengan PSB. Dan bisa jadi efek terhadap Pak Jokowi juga bisa selama itu. Tetapi yang saya katakan adalah ini bukan hanya urusan personal sebenarnya, ini ada urusan paradigmatik terkait dengan perbedaan cara pandang. Jadi dalam yasir ya, dalam politik itu ada istilah market-driven atau voter-driven strategy versus yang disebut dengan istilah ini, apa namanya, ideology-driven. Nah Ibu Mega itu lebih yang kedua. Jadi makanya beliau agak kurang begitu suka memakai pendekatan popularitas. Nah Pak Jokowi itu lebih yang pertama. Pak Jokowi itu market-driven. Apa yang diinginkan oleh publik, dia ikutin. Kalau Ibu Mega, itu kalau istilah teknisnya namanya policy party. Lawannya namanya office seeking party. Nah Ibu Mega itu ingin mengubah perilaku pemilih. Nah kalau Pak Jokowi, dia ikut apa yang diinginkan oleh pemilih. Makanya Pak Jokowi menang terus. Itu salah satunya itu penjelasannya. Jadi ini sebenarnya perbedaan cara pandang yang sudah terlihat sejak menit pertama ketika Pak Jokowi dicapreskan oleh Ibu Mega 2014. Dan itu yang menjelaskan mengapa Ibu Mega menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai. Karena dalam konteks elektoral dan dalam konteks pendekatan yang disebut tadi istilahnya policy seeking party, calon kepala daerah, calon pemimpin nasional itu alat atau aparat partai. Nah misalnya, termasuk dalam soal piala dunia U20, Ibu Mega pakai penekatan ideologi kan. Dan sementara Pak Jokowi maunya, ya ini kan populer olahraga. Kenapa harus melarang Israel? Apalagi Israel lolos. Oke, ini kalau kita lihat ini ada perbedaan pandangan begitu dari antara... Perbedaan pandangan. Iya, dari Megawatu Soekarno Putih dan juga Presiden Jokowi Dodo begitu. Kalau Pak Hamid sendiri melihatnya seperti apa? Karena di Majalengka sendiri kan, Hasto sendiri kan juga bilang bahwa ranting, kemudian cabang PDIP sendiri juga ternyata banyak yang menolak. Jika ada wacana pertemuan antara Jokowi Dodo dan juga Megawatu Soekarno Putri. Jadi sekali lagi saya sepakat dengan Mas Burhan. Ini persoalan paradigma dalam berpolitik. Kalau paradigma Pak Jokowi sangat pragmatis. Ibu Mega sangat idealistik. Paradigma itu adalah paradigma yang mengutamakan idealisme. Nah, dalam konteks ini, saya kira Ibu Mega, saya tidak terlampau banyak mengharap dan membayangkan Ibu Mega akan melakukan komunikasi dengan keluarga Jokowi dalam waktu dekat. Kemungkinan kecil lah itu yang akan terjadi ya Pak Hamid ya? Ya, jadi apapun yang dikatakan Hasto, menurut saya itu refleksi dari jalan pikiran Ibu Mega Wati. Ya, hanya cara menyampaikannya yang beda. Sebagaimana Mas Burhan katakan, Mas Hasto itu apa tadi itu? Low context. Low context. Kalau Ibu Mega kan tidak. Ya mungkin juga karena jam terbang dalam politik yang membuat beda. Saya tidak melihat memang ada kemungkinan terjadi pertemuan dan silaturahmi yang dibayangkan orang. Antara keluarga Ibu Mega, PDIP dengan keluarga atau dinasti Jokowi. Oke. Mas Burhan juga melihat yang sama, kemudian jika kita kaitkan dengan kekecewaan begitu yang dialami oleh PDIP dan juga Megawati terhadap Jokowi-Dodo ini. Apakah ini juga mengganjal akhirnya hingga saat ini pertemuan antara Prabowo, Subianto dan juga Megawati Sekorang Putri ini belum jadi-jadi juga nih. Belum jelas nih kapan waktunya. Iya, jadi kita harus menyiapkan diri untuk menyaksikan residu Pilpres akan berlangsung lebih lama yang kita duga. Iya, Ibu Mega tidak ada masalah dengan Pak Prabowo karena kita tahu Pak Prabowo pernah menjadi cawafresnya di 2009. Dan banyak juga pihak yang menyebut Ibu Megalah yang menyediakan karpet merah buat Pak Prabowo waktu Pak Prabowo ingin pulang dari Jordania. Tapi? Jadi tetapi Pak Prabowo kan sekarang punya relasi yang sangat baik dengan Pak Jokowi dan salah satu yang membuat ya Mas Gibran akhirnya menjadi cawafres Pak Prabowo menurut majalah Tempo usulan pertamanya datang dari Pak Prabowo. Jadi memang ini hubungan yang pelik ya. Saya menyebut di Kompas TV sebagai hubungan antara Pak Jokowi, Ibu Mega dan Pak Prabowo sebagai semacam cinta segitiga. Jadi pelik. Jadi tidak ada masalah dengan Pak Prabowo baik antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Tapi per hari ini ada masalah yang sangat serius antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Di posisi seperti ini cinta segitiga seperti yang Mas Burhan sampaikan ini apakah sosok Prabowo ini bisa jadi penengah begitu? Atau kecil kemungkinan karena tadi perbedaan paradigma jadi emang susah gitu. Harapannya seperti itu tetapi sepertinya tidak bisa dijembatani dalam waktu dekat ya. Mungkin waktu yang akan bisa menjawabnya tetapi setidaknya dalam waktu dekat sulit. Apalagi kalau misalnya Ibu Mega di perjuangan bersedia bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran misalnya ya. Tetapi dengan syarat Pak Prabowo menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Kalau syaratnya seperti itu melihat karakter Pak Prabowo yang cenderung loyal sama orang yang pernah membantunya. Sepertinya kok sulit terjadi. Term semacam itu dipenuhi oleh Pak Prabowo. Berarti ini sebuah penegasan begitu bisa dikatakan seperti itu enggak sih bahwa kedepannya ini PDIP sudah jelas akan berada di luar pemerintahan sebagai oposisi di pemerintahan ke depan Prabowo dan juga Gibran? Begitu keyakinan saya PDIP akan berada. Nah ada catatan sedikit sekali. Saya kira pandangan Mas Burhan bahwa persepsi Ibu Mega dan para kedernya terhadap pemerintahan Prabowo sebenarnya Ibu Mega dan kedernya enggak ada masalah dengan Prabowo kan? Kalau kita timbang-timbang bermasalahnya itu ada pada dinasti Jokowi. Begitu pula saya kira bangsa kita sebagian terbesar pandangan itu sama. Bahwa mereka lebih bisa menjustifikasi dan menerima Prabowo kalau harus menerima dibanding menerima kehadiran Gibran. Jadi pandangan umum juga sama itu bukan hanya Ibu Mega dan para kedernya. Baik kita nantikan ya seperti apa apakah betul benar-benar nih isu ataupun wacana pertemuan Prabowo dan juga Megawati ini tidak jadi begitu karena ini ramai sekali jadi perbincangan. Kita nantikan di dinamika politiknya akan seperti apa ke depan. Terima kasih pengajar fakultas hukum Unhas Pak Hamid Awaludin dan juga pengamat politik dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Bang Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.